Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, apa kabar? Sebelum saya lanjutkan, kawan-kawan, saya mau cek dulu apakah suara saya cukup jelas, kawan-kawan. Apakah suara dan gambar saya cukup jelas, Bapak-Ibu? Bapak-Ibu sekalian, apakah suara saya cukup jelas? Sip, baik. Oke, terima kasih, kawan-kawan. Bapak-Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di webinar spesial kita ini. Untuk supaya acara kita ini memberi manfaat terbesar buat kita semua. Kita berdoa dulu. Berita illa wa'alisa fa'ati rasulillah ala hadiniya kul niyatil saliha. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaidu anu raja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Iyaka da'amudu wa iyaka nusta'in Ihdina syiradal musta'in Syiradal ladin Annamta alayhim Zairil mahdudi alayhim Amin Rabbi sirahli sadri Wa yasirli amri Wahlu ututam bi'isani Yafkahu qawli birahmatik Ayya Rahmanirrahimin Rabbana zolamna anfusana Wa innam tarafilana Wa tarahamna Lanakunan nabuhil khasirin Rabbana atin amin Wa hadji'lana min amrina Agha syahda Rabbana asmin lana nurona Wa ufirlana inna ka'ala Kuli syai'in qadir Rabbana atin nafid dunia Hassanah Wafin ahlati Hassanah Wafin ala Benar Birahmatika ya Rahmanirrahimin Birahmatika ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Bapak Ibu Terima kasih atas kehatiannya Malam ini Kita adalah Webinar spesial Karena gak seperti biasanya Topik kita ini agak unik Malam ini Semoga memberi manfaat yang besar Buat kawan-kawan sekalian Topiknya adalah 50 hari Mentoring Yang mereguk Keindahan cinta ilahi Ini Wow Ini topiknya gak berat Bapak Ibu Terus terang ketika saya Mau bikin materi ini Saya gak gemeter semua Karena Ini materi gak ringan Buat saya Karena itu saya Tidak berani Memposisikan diri saya Sebagai guru Atau ustadz Anda Saya hanyalah Turgai Saya ini Mungkin Apa ya Ya Pemandu Pemandu wisata rohani Anda Itu kali Mungkin itu lebih tepat Karena belum mangkomnya Sepertinya saya Untuk Ngomong bahwa Saya bisa mewakili Maulana Rumi Atau Seh Sam Tabrisi Untuk Menyampaikan materi ini Tapi ya Saya peranikan diri Untuk menjadi Turgen Anda saja Untuk selama 50 hari Mentoring Yang topik utamanya Tujuan utamanya Adalah Untuk Merguk keindahan Cinta ilahi Untuk merasakan Jadi rasa Yang paling penting Rasanya Mungkin kalau Teorinya Anda Sudah sering dengar Kalau Mungkin Syariatnya seperti apa Kita juga mungkin Sudah praktek Tapi seringkali Kita tidak dapat Rasanya Nah padahal Rasa ini sangat penting Kalau dalam Dalam Apa Jalan cinta Menuju Tuhan Itu yang membuat kita Semangat terus Itu kalau kita Sepanjang jalan Ada rasanya Nah jadi Tekanannya dirasa Di sini Rasa Keindahan Untuk merasakan Cinta ilahi Nah ini adalah Pengantar Bapak Ibu Dimana Dalam Agama Istilah agama Itu Kalau dalam Bahasa Dalam bahasa Asalnya Dari Itu Berasal Dari Reconnection Jadi kalau dalam bahasa Inggris Religion Itu dari Re Re Itu again Ligir Itu connect Jadi dalam bahasa Apa Latin Itu Re Itu again Ligir Itu connect Jadi religion Itu reconnection Jadi katakan Disimpulkan bahwa Agama adalah Terhubung kembali Dengan Keindahan Cinta ilahi Jadi kita terhubung Kembali Untuk bisa merasakan Keindahan Cinta ilahi Kalau dalam Bahasa Imam Wazali Itu Agama Adalah Cinta Jadi Kalau kita Sampai tidak Merasakan Cinta Dalam Peragama Berarti ada Yang salah Dengan Keberagamaan Kita ini Karena itu Kawan-kawan Disini Kita fokusnya Akan ngomong Masalah Cinta Beragama Dengan Rasa Cinta Jadi Saya tidak Berkompeten Untuk menyampaikan Agama Dan sisi Sariahnya Fikirnya Dulu Ayah saya Itu ulama Fikir Mengisi Rubrik Tanya-jawab Agama Dijawab Post Menjadi Rujukan Orang Tanya Tapi Kalau saya Bapak-Ibu Tidak Tidak Belajar Pesantren Tidak Belajar Mendalam Jadi Saya Berulama Fikir Jauh Dari itu Cuman Saya ini Ya Belajar Psikologi Psikologi Cinta Psikologi Agama Karena Itu Itu yang Akan Mau saya Bahas Dan Agama Adalah Terhubung Kembali Dengan Keindahan Cinta Ilahi Sebentar Sebelum Saya lanjut Ada yang Bilang Kalau Suaranya Kok Tidak Ada Suara Benarkah Kawan-kawan Atau Cuman Siapa Yang Pakai Nama Faridah Ini Kalau Benar Saya Akan Reconnect Lagi Tapi Cuman Faridah Yang Mengalami Berarti Bu Faridah Yang Terlalu Konek Ini Bu Atau Yang Pakai Link Bu Faridah Ini Baik Saya Akan Sampaikan Kawan-kawan Dalam Belajar Tentang Cinta Khususnya Cinta Tuhan Ini Kawan-kawan Kita Akan Belajar Dari Tokoh Yang Diakui Di seluruh Dunia Bukan Hanya Di Dunia Islam Tapi Di Seluruh Dunia Sebagai Seorang Pengajar Cinta Ilahi Yang Par Excellence Par Excellence Itu apa Istilahnya Komplit Namanya Maulana Rumi Jauding Rumi Atau Di Bahad Cuman Dikenal Sebagai Rumi Murid-muridnya Menyebutnya Beliau Maulana Kalau Dalam Bahasa Turgi Mevlana Maulana Rumi Ini Kawan Dulu Adalah Ulama Syariat Jadi Seorang Ulama Penran Yang Ngerti Tentang Fiki Syariat Seperti Kebanyakan Ulama Zaman Dulu Atau Zaman Sejarang Punya Semacam Pesantren Warisan Dari Orang Tuanya Sangat Sampai Suatu Hari Beliau Ketemu Dengan Seorang Sufi Pengelana Jadi Yang Tidak Punya Tempat Tapi Berkelana Terus Hidupnya Sam Tabrisi Dari Kota Tabris Yang Pada Waktu Itu Ketika Beliau Sedang Mengajar Ada Beberapa Rewide Pertemuan Rumi Dengan Tabrisi Ini Tapi Salah Rewiden Beliau Sedang Mengajar Dan Di Perpustakaan Beliau Ada Banyak Buku Lalu Sam Ini Buat Apa Ini Apa Ini Ya Karena Beliau Pakaian Kayak Gendel Begitu Ya Namanya Pengelana Rumi Hanya Memandang Sekelah Mata Beliau Bila Bila Kamu Gak Akan Paham Saya Jelaskan Pun Kamu Gak Akan Paham Oh Gitu Ya Langsung Men Tunjuk Buku Bukunya Itu Dan Terbakar Semua Perpustaka Jadi Bukunya Terbakar Semua Rumi Kaget Dan Rumi Ganti Tanya Apa Yang Kamu Lakukan Dan Beliau Ganti Menjawab Kamu Gak Bakal Paham Juga Kalau Saya Jelaskan Sejak Itu Beliau Malan Rumi Langsung Tahu Bahwa Ini Guru Yang Dikirim Oleh Allah Untuk Beliau Dan Akhirnya Beliau Berguru Bada Samstab Berisi Dan Hanya Berguru Selama Dua Tahun Dalam Waktu Dua Tahun Itu Terbuka Semua Hijab Di Hati Sang Maulana Ini Dan Beliau Tinggalkan Apa Posisi Perhormat Beliau Sebagai Ulama Rujukan Di Kota Konya Menjadi Seorang Yang Lebih Memilih Matab Cinta Begitu Jadi Sejak Itu Beliau Jadi Gak Ngajar Lagi Sampai Cemburu Begitu Karena Sehari-hari Hanya Berdiskusi Dengan Gurunya Nah Karena Muridnya Cemburu Akhirnya Gak Nyaman Begitu Ya Dan Karena Juga Selama Dua Tahun Sudah Dikanser Semua Ilmunya Sam Stabilisi Ilmu Tentang Cinta Ilahi Ini Dan Akhirnya Sam Stabilisi Meninggalkan Maulana Rumi Pergi Ke Damascus Dalam Sebuah Cerita Beliau Pergi Ke Damascus Dan Sejak Itu Maulana Rumi Patah Hati Dan Karya Terbaik Beliau Magnum Opus Beliau Lahir Ketika Dalam Perpisahan Dengan Guru Yang sangat Dicintainya Jadi Puisi Puisi Cinta Beliau Itu Beliau Tulis Atas Nama Gurunya Seakan-akan Dia Tidak Ada Yang Ngomong Itu Cuman Gurunya Makanya Dalam Puisi Beliau Kumpulan Bukunya Sepanjang 40.000 Baid Dinamai Diwanus Sams Jadi Puisi Puisi Sams Padahal Penulisnya Beliau Jadi Itu Selama Dua Tahun Dia Cari Dan Ditinggal Kata Sams Karena Cinta Itu Baru Akan Muncul Keindahannya Ketika Kita Merasakan Patah Hati Jadi Karya-karya Terindahnya Beliau Itu Lahir Ketika Beliau Sedang Patah Hati Ditinggalkan Oleh Gurunya Lalu Setelah Beberapa Saat Gurunya Balik Lagi Dan Ketika Balik Kata Kata Para Alih Sejarah Dan Dalam Kutipan Rumi Sendiri Beliau Bilang Satu Hari Setelah Saya Ditinggal Sams Itu Dibanding Satu Bulan Sebelum Beliau Meninggalkan Saya Itu Ilmunya Jauh Lebih Banyak Dalam Satu Hari Setelah Ditinggalkan Jadi Pelajaran Yang Diberikan Oleh Sams Kepada Rumi Jadi Jauh Lebih Bermakna Walaupun Cuman Satu Hari Ketika Setelah Ditinggalkan Setelah Mengalami Fase Kerinduan Yang Luar Biasa Nah Kemudian Setelah Beberapa Saat Ditungguin Lagi Akhirnya Gurunya Meninggalkan Beliau Untuk Selamanya Dalam Beberapa Riwayat Menghilang Beberapa Riwayat Beliau Dibunuh Karena Orang-orang Yang Denki Sama Beliau Dan Sejak Itu Rumi Berduka Nabi Akhirnya Bisa Menguasai Dirinya Dan Lahirlah Karya Beliau Yang Kedua Magnum Opus Nya Atau Masterpiece Yang Kedua Beliau Itu Namanya Mas Nawi Nah Ini Ada Di Museum Maulana Kalau Anda Ke Kota Konya Ini Tulisan Aslinya Masih Ada Di Sana Ini Buku Mas Nawi Kalau Yang Pertama Tadi Itu Puisi Cinta Kalau Yang Ini Pelajaran Untuk Murid-muridnya Bentuknya Dalam Puisi Tapi Dalam Bentuk Story Dalam Bentuk Story storytelling Jadi Beliau Banyak Menggunakan Cita-cerita Untuk Mengajari Muridnya Ini 6 Jilid 50.000 Baid 50.000 Baid Taris 25.000 Baid Ditulis Selama 15 Tahun Terakhir Beliau Ketika Menjelam Afad Beliau Nah Salah satu Tulisan Yang bukan Asli Ini Tahun Ditulis Seberapa Tahun Setelah Beliau Afad Tahun 1600 Dan Cuman Satu Lembar Saja Itu Di Di Lelang Di Balai Lelang Kristi Itu Satu Lembarnya Laku 3500 Monsterling Jadi Kira-kira 50 Juta Jadi Lembaran Bukan Yang Asli Saja Yang Ditulis Ulang Tahun 1600 Itu Laku 50 Juta Ini Untuk Menunjukkan Betapa Perpengaruhnya Beliau Bahkan Di Dunia Barat Yang Muslim Sekalipun Salah Satu Tokoh Tokoh Yang Sering Saya Kutip Di Training Yang Inspirasi Versus Motivasi Itu Namanya Dr. Wind Dair Kalau Anda Naik Training Safe Solution Mestinya Anda Tahu Beliau Ini Jadi Saya Sering Bilang Dalam Dunia Pengembangan Diri Ada Tiga Magda Besar Satunya Motivasi Yang Kedua Stephen Covey Yang Ketiga Adalah Inspirasi Training Kita Menggunakan Mantap Inspirasi Jadi Bansambil Bansambil Motivator Tidak Mau Inspirator Sukses Mulia Karena Inspirasi Jauh Lebih Powerful Dibanding Motivasi Wind Dair Ini Kawan Kawan Saya Dengar Beliau Pertama Ketika Saya Di Australia Dan Beliau Bilang Bahwa Beliau Menulis 40 Buku Bestseller Ada 40 Buku Bestseller Satu Buku Kira-kira Selama Satu Tahun Nah Bagaimana Buku-buku Itu Dihasilkan Dia bilang Kebanyakan Buku itu Sebenarnya Bukan Saya Yang Menulis Saya Cuman Mempraktekkan Apa yang Diajarkan Oleh Maulana Rumi Jadi Wind Dair Yang Bermuslim Itu Dia bilang Saya Praktek Apa yang Diajarkan Maulana Rumi Apa Maulana Rumi Bilang Bahwa The Morning Breeze Has Secret To Tell You Don't Go Back To Sleep Pada Waktu Subuh Itu Menjelang Subuh Tuhan Punya Rahasia Yang Mau Dibisikkan Pada Anda Maka Jangan Tidur Lagi Dan Ini Beliau Praktekkan Jadi Jadi Beliau Bilang Saya Akan Bangun Biasa Jam Setengah Empat Kalau Saya Gak Salah Jam Setengah Empat Kemudian Saya Gunakan Waktu Setengah Jam Itu Hanya Untuk Grateful Meditation Jadi Selama Setengah Jam Saya Duduk Di Atas Tempat Tidur Saya Kaki Belum Nempel Tanah Saya Akan Menyampaikan Semua Rasa Syukur Saya Pada Tuhan Dan Dia Sebut Satu Per Satu Tuhan Terima Kasih Kau Beri Nafas Tuhan Terima Kasih Anak Saya Lujuk Terima Kasih Sama Sehat Terima Kasih Masih Beri Makan Terima Masih Masih Ada Rezeki Terima Masih Masih Ada Rumah Yang Masih Ngar Robol Terima Kasih Negara Ini Nggak Perang Terima Kasih Terima 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 Terus Sampai Setengah Jam Belum Sampai Hati Saya Dipenuhi Dengan Rasa Syukur Yang Sangat Dalem Otak Saya Ber Dicas Ber 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 Lalu Saya Keluar Rumah Saya Akan Lari Di Tepi Pantai Selama Setengah Jam Rumahnya Belum Dimaui Di Sebuah Pantai Di Hawaii Namanya Pantai Maui Beliau Lari Di Pantai Setengah Jam Untuk Biar Fisiknya Kuat Karena Usianya Sudah 70 Tahun Dan Beliau Bilang Kebiasaan Ini Sudah Saya Lakukan Selama 15 Tahun Nggak Pernah Nggak Pernah Lowong Satu Haripun Dia Bila Walaupun Saya Sedang Di Hotel Saya Akan Lakukan Hal Yang Sama Duduk Setengah Jam Habis Itu Karena Nggak Bisa Lari Keluar Kalau Hujan Saya Akan Muteri Hotel Itu Di Dalam Ruangan Sampai Setengah Jam Baru Setelah Itu Setelah Hati Sangat Tersyukur Setelah Tubuh Sangat Seger Saya Akan Pegang Pensil Saya Saya Akan Nulis Dengan Cara Yang Klasik Tidak Baik Komputer Tapi Saya Tulis Dan Saya Berdoa Beratuan Ya Tuhan Terserang Kau Menginspirasi Banyak Orang Dan Beliau Mulai Menulis Rata-rata Beliau Saya Menulis Satu Hari Satu Jam Tapi Kalau Saya Sedang Trans Sedang Flow Begitu Itu Bisa Sampai Empat Jam Tanpa Makan Berhenti Tanpa Saya Kadang-kadang Nggak Sadar Apa Yang Saya Tulis Dan Saya Nggak Pernah Nolet Tulisan Saya Salah Saya Lewat Saya Tulis Semuanya Nanti Kalau Sudah Saya Editor Itulah Nanti Yang Mengedit Mana Yang Salah Dicoret Mana Yang Enggak Perlu Diganti Tulisan Tulisan Selama Satu Tahun Dan Satu Tahun Jadi Satu Buku Biasanya Buku Yang Mau Diterbitkan Dikasih Anahi Wintyair Untuk Dibaca Ulang Dan Kata Beliau Dan Ketika Saya Baca Ulang Saya Kaget Kaget Itu Tulisan Saya Apa Rasa Saya Lupa Ini Nah Itu Mau Rumi Beliau Punya 40.000 Ba'it Puisi 25.000 Ba'it Storytelling Wintyair Cuman Ambil Satu Dia Taktikan Dan Itu Mengubah Hidupnya 40 Buku Saya Bestseller Dengan Cara Seperti Itu So Kawan Kawan Karena This Power Karena Kekuatan Yang Luar Biasa Ini Saya Ingin Mengajak Anda Untuk Berkelana Karena Ya Terus Terang Suatu Orang Yang Paling Banyak Menginspirasi Saya Beliau Sudah Wafat Lewat Puisi Beliau Saya Belajar Cinta Ilahi Selain Dari Al-Hikam Kitab Al-Hikam Tapi Yang Sangat Banyak Juga Akhir Akhir Ini Terutama Dari Puisi Buisi Karena Itu Saya Menulis Buku Yang Sebenarnya Itu Yang 40 Kutipan Kutipan Dari Ucapannya Gurunya Mawon Arumi Samstab Risi Itu Yang Ditulis Ulang Oleh Penulis Kontemporan Namanya Eli Savak Kalau Saya Enggak Saya Judulnya 40 Rules Of Love Itu Saya Tulis Saya Tambah Lagi Sepuluh 50 Jahan Cinta Menuju Tuhan Itu Rencananya Cover Bukunya Seperti Itu Kalau Tidak Ada Berubahan Nanti 50 Jahan Cinta Menuju Tuhan Nah Sebelum Bukunya Terbit Saya Ingin Bikin Bareng Bareng Sama Anda Kawan Kawan Untuk Melakukan Penjahan Spiritual Selama 50 Hari Kita Mulai Nanti 21 Januari Kita Kick off Ketika Saya Sedang Di Turki Tepatnya Di Konya Di Tempat Mawon Arumi Hidup Dan Sekarang Wafat Di Makaman Di Sana Jadi Akan Saya Kick off Program 50 Hari Mentoring Itu Mereguk Keindahan Cinta Ilahi Itu Pas Ketika Saya Sedang Di Konya Nanti Insya Allah Ya Di Konya Paginya Tapi Nanti Webinanya Malam Malam Saya Sudah Benda Kota Sebenarnya Tapi Baru Fresh Baru Fresh Setelah Ujarah Di Makam Nama Nama Nah Ini Agak Menarik Jadi Saya Nggak Tahu Ini Program Makan Ada Lagi Apa Tidak Jadi Cuma Sekali Ini Ya Karena Saya Pengen Punya Teman Saya Pengen Punya Teman Bawakan Perjalanan Spiritual Bersama Sama 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 Anda Kalau Teman Saya Ke Turki Sudah Tanya Apa Ada Pak Jamil Azaini Ada Bu Sofi Bidrix Ada Dua puluhan Orang Yang Lain Nah Cuman Saya Perlu Saya Ping Aja Anda Sebagai Teman Jalan Saya Secara Online Secara Jauh Karena Traveling Lebih Menyenangkan Kalau Kita Banyak Teman Yang Berbareng Sama Kita Jadi Ini 50 hari Mentoring Meregok Keindahan Cinta Ilahi Akan Kita Kick Off Tanggal 21 Januari Kira Kira Minggu Depan Ya Pas Minggu Depan Kita Yaitu Ketika Saya Sedang Di Turki Habis Seara Makam Maulana Rumi Makam Seh Tabrisi Dan Syekh Kunawi Muridnya Ibn Al-Rabi So It's going to be Very interesting Insyaallah Ini akan sangat Menarik Mudah-mudahan Mencerahkan Buat kita So Apa Saja Materi 50 hari Mentoring Ini Nanti Akan Kita Kick Off Mentoring Pada Tanggal 21 Januari Ini Tentang Webinar Perdananya Nanti Minggu Depan Minggu Depan Di Jam Yang Sama Mungkin Saya Bikin Jam 20 Aja Jam 8 Kalian Karena Tadi Saya Jam 1945 Ternyata Komat Nya Baru 1945 Jadi Agak Telat Kita Akan Mulai 1945 Atau Jam 20 Nanti Minggu Depan Kita Makan Mulainya 2 Januari Live From Turki Dan Mungkin Kebetulan Karena Saya Di Turki 3 4 Hari Sebelumnya Saya akan share Saya kasih bonus 3 hari Pre-webinar Sharing Awal Perjalan Spiritual Resminya Kita Mau 21 Januari Setelah Nyampe Konya Tapi Sebelumnya Mungkin Saya akan Kasih Materi Bonus Selama 3 hari Sebelumnya Karena Itu Saya Di Turki Tanggal 17 Sudah Nyampe Turki 17 Subuh Itu Saya Nyampe Ke sana Tadi Baru Tes PCR PCR Doain Mudah-mudahan Negatif Karena Kalau Positif Repot Walaupun Positif Karena Penerbangannya Tetap Jalan Tapi Kemudian Sampai Di Pesawat Akan Dikasih Kursi khusus Isolasi Kemudian Sampai Di Turki Akan Di isolasi Dua hari Baru Boleh Mengikuti Rombongan Akhirnya Ada Khusus dari Bu Ika Dali Munte Pak Jam 8 Aja Pak Ya Bu Baik Bener Tadi Agak Repot Juga Saya Nunggu Komat Komatnya Jam 1945 Akhirnya Saya Sampai Dulu Baru Baru Bisa Hadir Ini Jadi Nanti Ini 18 Oke Itu Terus Materinya Apa Saya Saya Sampaikan Pada Anda Di webinar Pertama Nanti Saya Jelaskan Lebih Gitu Dua Hal Yang Pertama Tentang Ini Tentang Lima Latihan Jiwa Jadi Kalau Kita Mau Melakukan Jalan Cinta Menuju Allah Menuju Tuhan Itu Kita Harus Melalui Tiga Stasiun Stasiun Pertama Data Holy Membersihkan Dari Ahlak Yang Buruk Kemudian Yang Kedua Tahali Menghiasi Diri Dengan Ahlak Ahlak Yang Baik Baru Kemudian Tajali Kita Diizinkan Perdekatan Dengan Sambhah Kekasih Allah S.W.T Anda Mau Ikut Catak Mana Pun Anda Mau Gurunya Siapapun Secara Garis Besar Tiga Ini Stasiun Yang Anda Lewati Hilangkan Semua Ahlak Guruk Hiasi Diri Ahlak Baik Baru Kemudian Mendekat Pada Tuhan Sampai Benar-benar Tajali Sampai Sangat Dekat Dengan Allah Itu Kalau Dalam Psikologi Spiritual Istilahnya Mungkin Digeti Sedikit Tahali Itu Purification Atau Memurnikan Jiwa Sementara Tahali Itu Beautification Memperindah Ahlak Dan Baru Setelah Itu Anda Boleh Unification Menyatukan Rasa Cinta Anda Dengan Penyatuan Rasa Anda Merasa Kehadiran Tuhan Di Hati Anda Dan Merasa Cinta Yang Sangat Meluap Luap Di Hati Anda Tiga Proses Ini Disebut Spiritual Transformation Itu Kalau Kita Menggunakan Bahasa Sufi Healing Dari Doktor Ibrahim Javeh Kalau Dalam Program Yang Saya Bikin Nanti Itu Namanya Lima Labian Jiwa Tiga Itu Saya Pecah Menjadi Lima Latihan Jiwa Ini Kemarin Saya Dikin Programnya Ketika Kita Romantun Kemarin Jadi Sepuluh Hari Terakhir Bulan Romantun Itu Ada Lima Kali Webinar Seperti Itu Yang Pertama Untuk Membersihkan Diri Dari Alak-alak Buru Kita Gunakan Forgiveness Jadi Permaafan Meminta Maaf Dan Memaafkan Pada Tuhan Pada Orang Lain Dari Sendiri Lalu Setelah Anda Udah Bersih Diri Anda Dari Berbagai Emosi Negatif Baru Anda Hiasi Diri Anda Dengan Emosi Yang Positif Apa Itu Gratefulness Dan Kindness Pada Tuhan Kita Selalu Bersyukur Pada Sama Manusia Kita Selalu Baik Hati Gratefulness And Kindness Terus Setelah Itu Anda Boleh Dijinkan Untuk Tajali Mendekat Dengan Tuhan Dengan Cara Apa Heart Heartfulness Heartfulness Itu More Than Mindfulness Kalau Mindfulness Itu Mindnya Pikirannya Yang Benar-benar Hadir Heartfulness Itu Benar-benar Hatinya Pun Ikut Hadir Nah Ketika Hati Sudah Hadir Tinggal Satu Langkah Lagi Anda Penuhi Hati Anda Dengan Cinta Atau Love Fulness Baru Nanti Kita Bisa Menyatukan Rasa Kita Rasa Cinta Kita Akan Benar-benar Bulet Begitu Nah Ini Akan Kita Berjalan Nanti Di Webinar Yang Pertama Tanggal 14 Januari Nah Yang Materi Kedua Yang Akan Saya Sampaikan Juga Adalah InsyaAllah Tentang Tiga Dimensi Cinta Bahwa Cinta Itu Anda Harus Punya Tiga Dimensi Yang Pertama You need To Love Yourself Anda Perlu Mencintai Diri Anda Dulu Lalu Setelah Itu Anda Akan Belajar Mencintai Orang Lain Ulas Asih Baru Yang Terakhir Mencintai Tuhan Bukan Berarti Mencintai Tuhan Itu Prioritas Terakhir Bukan Cuman Untuk Bisa Mencintai Tuhan Dengan Penuhnya Anda Harus Lewati Tahap Tahap Jadi Langsung Lompat Seringkali Malah Tidak Nyampe Pertama Anda Harus Belajar Mencintai Diri Dulu Banyak Orang Susah Mencintai Dirinya Mencintai Orang Lain Gampang Ibu Mencintai Anaknya Tapi Karena Tidak Mencintai Dirinya Akhirnya Dia Menggunakan Filosofis Akan Korbankan Diri Saya Untuk Anak Saya Akhirnya Apa Tidak Kuat Karena Love Self Kurang Kuat Sudah Buru Love Others Itu Nanti Yang Terjadi Adalah Love Fatigue Anda Capek Berbuat Baik Capek Mencintai Bahasa Klasiknya Gini Mungkin Udah Ibu Capek Atau Anda Terus Fokus Ke Anak Sampai Anda Satu Titik Anda Benar Berasa Capek Anda Merasa Kok Kayaknya Tidak Yang Urus Saya Akhirnya Malah Ditinggal Semua Kenapa Begitu Karena Love Self Belum Kuat Jadi Anda Harus Self Care Dulu Anda Harus Mencintai Diri Dulu Bukan Berarti Narsis Bukan Sombong Bukan Atau Ucub Bukan Ini Hal yang Berbeda Love Self Itu Anda Merawat Diri Anda Anda Menyayangi Diri Anda Sebagaimana Menyayangi Orang Lain Supaya Anda Cukup Kekuatan Untuk Bisa Menyayangi Orang Lain Keluarga Anak Istri Suami Orang Orang Semua Makhlum Nah Setelah Anda Belajar Itu Nanti Anda Akan Tahu Bagaimana Mencintai Tuhan Jadi Mahabhan Nafsiyah Mencintai Diri Anda Dulu Lalu Mahabha Insaniah Mencintai Orang Lain Lalu Terakhir Mahabha Ilahiyah Lo Ringkat Nah Nanti Materi Pertamanya Akan Seperti Ini Nah Begitu Materi Pertama Selesai Nah Kita Masuk Zona Bebas Ini Jadi Nanti Ini Kawan-kawan Yang Menarik Dari Program Ini Adalah Begitu Masuk Hari Pertama Anda Akan Dapat Materi Tentang Cinta Secara Random Secara Acak Jadi Tidak Perurutan Lagi Seperti Ini Atau Seperti Ini Walaupun Di Awal Seperti Ini Atau Seperti Ini Tapi Begitu Sudah Masuk Hari Pertama Semerai Ke-50 Materi Kita Akan Acak Kenapa Pak Acak Dibikin Sistematis Nah Saya Kan Ikuti Guru Saya Jadi Maulah Rumi Ketika Belia Menulis Buku Dua Buku Belia Mas Nawi Dengan Diwan Sams Itu Tidak Ada Sistematika Kayak Misalnya Ya Ulamuddin Karanya Ilham Ghazali Atau Minhajul Al-Bidin Atau Seperti Normanya Kebanyakan Kitab-kitab Tasawuf Yang Lain Jadi Apa Ceritanya Itu Agak Acak Begitu Sesuai Dengan Inspirasi Yang Beliau Dapat Pada Hari Itu Karena Menurut Riwayat Diwan Sams Itu Beliau Tulis Bukan Karena Beliau Sedang Berusaha Menulis Buku Puisi Bukan Karena Pada Waktu Itu Hati Beliau Dibendiri Dengan Rasa Cinta Ilahi Yang Luar Biasa Apalagi Dipiju Dengan Perginya Sang Guru Dalam Hati Yang Dalam Kondisi Hati Yang Sangat Mesra Begitu Dengan Tuhan Terus Beliau Bicara Seperti Ngomong Sendiri Nah Karena Ngomong Sendirinya Sangat Indah Ditulis Sama Anaknya Namanya Sultan Walad Sama Muridnya Busam Din Karena Sayang Kalau Dulu Nggak Ada Alat Untuk Merekam Suara Dari Ditulis Sama Anak Sama Muridnya Jadilah Tempat Rasa Puisi 40.000 Baik Tanpa Sengaja Nulis Karena Itu Isinya Itu Acak Random Pokoknya Pada Waktu Musim Semih Ya Udah Beliau Lihat Bunga Tiba-tiba Berasakan Cinta Tiba-tiba Lahir Tentang Musim Semih Kemudian Beliau Lihat Mungkin Pupu Kupu Tiba-tiba Ngomong Tentang Kupu Kupu Tapi Dengan Dengan Aura Cinta Yang Sangat Dalam Itu Yang Bahkan Dikagumi Oleh Orang Orang Muslim Sekalipun Nah Jadi Nanti Ngawan-ngawan 50 hari Itu Materi Materi Saya Akan Acak Jadi Tidak Mengikuti Sebu Sistematika Seperti Ketika Dulu Saya Ngajar Psikologi Cinta Ilahi Seperti Ini Atau Seperti Ini Nggak Dan Hari ini Akan Ajarin Setiap Hari Expect The Unexpected Tanpa Mengurangi Esensinya Karena Saya Mengikuti Tadi Karena Kita Sedang Belajar Dari Beliau Yang Kita Ikuti Cara Beliau Cara Beliau Acak Tidak Step Step By Step Forgiveness Dulu Kemudian Baru Baru Setelah Itu Gratefulness Lalu Kemudian Kainness Nggak Seperti Itu Atau Seperti Atau Imam Ghazali Toplet Dulu Kemudian Zuhud Kemudian Begini Dalam Karya-karya Beliau Nggak Seperti Itu Di Mawan Rumi Pokoknya Beliau Apa Yang Dirasakan Hari Ini Nggak Itu Yang Beliau Unggapkan Jadi Inspirasinya Acak Dan Itu Akan Saya Tiru Kawan-kawan Dalam 50 Hari Kedepan Khusus Untuk Yang Webinar Ini Dan Mentoring Ini Materinya Akan Lompat-lompat Nggak Seperti Biasanya Kita Ngajar Yang Lain Karena Akan Sangat Disesuaikan Dengan Inspirasi Hari Itu Jadi Dalam Cinta Anda Harus Berharap Banyak Expect Unexpected Kalau Hidup Kita Lempeng Terus Begitu Berarti Kita Belum Cukup Mencintai Kalau Kita Dikuasai Oleh Cinta Itu Kita Nggak Tahu Inspirasi Apa Yang Kita Dapat Hari Ini So Kawan-kawan Kita Lakukan Seperti Itu Ini Saya Tunjukkan Dikit Karya Beliau Ini Yang Enam Jilid Mas Nawi Jilid Yang Ke Enam Ini Nggak Selesai Karena Beliau Meninggal Dunia Ketika Belum Selesai Ditulis Selama 15 Tahun Terdiri Dari 25 Ribu Baik Puisi 50 Ribu Baris Ini Yang Yang Mas Nawi Nah Yang Di Samping Kiri Ini Ini Puisinya Bukunya Lebih Tebel Dimana Yang Ini Karena Kalau Ini 25 Ribu Baik Yang Ini 40 Ribu Baik Kalau Yang Mas Nawi Ditulis Ketika Beliau Sedang Kondisi Sadar Memang Sengaja Tingin Kajari Murid Dengan Cerita Sementara Di Wann Samp Itu Dalam Kondisi Beliau Sedang Dimabu Asmarai Dimabu Rasa Cinta Yang Sangat Dalam Pada Allah Sehingga Banyak Kata-kata Beliau Sudah Kayak Orang Sedang Apa Ya Anda Tahu Sendilah Kalau Orang Sedang Jatuh Cinta Itu Kadang-kadang Tidak Masuk Akal Tapi Pelajarannya Sangat Dalam Di 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 Nah Dua-duanya Ini Nulisnya Agak Acah Agak Random Terutama Yang Di Wanus Sampas Karena Itu Kita Akan Bahas Ini Cara Agak Acak Nah Kawan-kawan Saya Udah Menyiapkan 50 Topik 50 Apa Silahnya 50 pelajaran Selama 50 hari Tapi Expect The unexpected 50 ini Sebenarnya Kalau Anda Pengen Lihat Ada di Facebook Saya Selama Beberapa Bulan Yang Lalu Cuman Kalau Jadi Anda Kalau Pengen Gratisan Bisa Anda Tinggal Lihat Facebook Saya Dari Awal Sampai Akhir Yang Bahas Tentang Ini Cuman Kenapa Kok Kok Saya Menyarankan Anda Ikut Ini Ya Karena Akan Sangat Beda Karena Akan Sangat Beda Sekedar Baca Dengan Kita Ngobrol Langsung Gak Begini Dan Tiap Hari Saya Akan Mentoring Anda Kita Bareng Bareng Belajar Yang Menarik Lagi Adalah Bisa Jati Topik Topik Ini Akan Berubah Sesuai Dengan Inspirasi Yang Saya Dapatkan Pada Hari Itu Jadi Ini Akan Saya Berikan Kalau Pada Hari Itu Tidak Ada Inspirasi Baru Tapi Ada Inspirasi Baru Kemungkinan Besar Jodohnya Akan Saya Ganti Tapi Anda Tetap Dapat Ini Karena Ada Bukunya Nanti Bukunya Ada Ada Yang Topik Topik Ini So Kawan-kawan Jadi Ini Hanya Sebagai Apa Cadangan Topik Cadangan Kalau Ada Hari Itu Belum Ada Inspirasi Baru Kalau Hari Ada Inspirasi Baru Saya Akan Gunakan Yang Baru Itu Untuk Saya Sampaikan Pada Hari Tersebut Dan Anda Tidak Kehilangan Yang Ini Kenapa Karena Yang Ini Ada Di Buku Nanti Buku Yang Akan Diterbitkan So Walaupun Saya tulis Di sini Expect The Unexpected Harapkan Bahwa Terduga Nanti Dan Setelah Setiap hari Saya akan Berikan Voice Note Yang 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 Akan Ada Selama Setiap Hari Adalah Tulisan Sama Voice Note Jadi Akan Saya Tambah Dengan Rekaman Video Mungkin Terutama Ketika Kita Lagi Di Turki Nanti Juga Akan Ada Mungkin Semacam Visual Post Atau Mimi Gambar Ada Tulisannya Dimana Setiap Hari Ada Latihannya Jadi Anda Selalu Ada Punya Apa Yang Dilatih Hari Ini Latihan Hari Ini Ada Inspirasi Hari Ini Ada Latihan Hari Ini Yang Semuanya Itu Untuk Mengasah Ketajaman Batin Kita Supaya Bisa Lebih Merasakan Cintanya Allah Jadi Materi Yang Insya Allah Selalu Ada Tulisan Dan Atau Voice Note Tulisan Dan Atau Voice Note Saya Kira Selalu Ada Tulisannya Tulisan Sama Voice Note Bisa Bisa Jadi Yang Tercantum Di Sini Bisa Jadi Yang Lain Ketika Mungkin Saya Dapat Inspirasi Yang Baru Tambah Tambah Mungkin Terjadi Video Bisa Jadi Gambar Ada Ada Quotenya Nah Setelah Seminggu Saya Sampaikan Setiap Hari Maka Di Akhir Minggu Itu Kita Ada Webinar Live Webinar Live Ini Webinar Kedua Tahun 28 Januari Isinya Apa Webinar Terangkuman Dari Materi Minggu Terakhir Dan Tanya Jawab Secara Live Dalam Webinar Seperti Ini Sama Sama Rangkuman Materi Minggu Itu Oke Itu Rencananya Kawan-kawan Misalnya Ini Materi Minggu Pertama Tentang Memandang Tuhan Hati Dan Kepala Para Pecinta Akal Versus Cinta Cinta Versus Kata-kata Saya kasih contoh Satu deh Tentang Memandang Tuhan Yang pertama Ini Yang hari pertama How we see God Is a direct reflection Of how we see Ourself Bagaimana kita Melihat Tuhan Melihat Bukan Melihat Maka Maka Maksudnya Ada pertanyaan Ibu Bunilam Bagaimana Mendapatkan Voice Note Meme Gambar-gambar Setiap Harinya Akan Saya kirim Lewat Grup Whatsapp Para Peserta Mentoring Ini Jadi Materi-materi Itu Akan Saya kirimkan Ke Grup Whatsapp Atau Mungkin Telegram Atau Whatsapp Nanti Ke Yang Itu Tertutup Hanya Untuk Peserta Training Ini Peserta Mentoring Plus Seminggu Sekali Kita Akan Webinar Seperti Ini Selama Delapan Kali Oke Tolong Dipandu Saya Agak Gampang Itu Cuman Whatsapp Grup Di dalam Whatsapp Grup Nanti Dan Webinar Seperti Ini Ibu Bisa Ikut Ini Berarti Mestinya Nanti Bisa Kita Siap Layan Dulu Apa Ada Grup Banya Iya Nanti Khusus Untuk Berserta Ada Wanya Ada Grup B Bapak Ibu Oke Sip Baik Saya Kali Contoh Bapak Ibu Ini Contoh Panduan Kita Panduan Harian Selama 50 Hari Di Hari Pertama Kita Berikan Ini How We See God Is Direct Reflection Of How We See Our Self Bagaimana Kita Memandang Tuhan Itu Adalah Refleksi Dari Bagaimana Kita Memandang Diri Kita If God Brings To Mind Most Fear And Blame Kalau Kita Memandang Tuhan Itu Terutama Dipenuhi Dengan Rasa Takut Dan Rasa Bersalah Atau Menyalahkan Orang Lain It Means There Is Too Much Fear And Blame Swell Inside Us Itu Artinya Ada Sangat Banyak Ketakutan Dan Suka Nyalah-nyalakan Orang Lain Di Dalam Diri Kita Tapi Kalau Kita Melihat Tuhan Sebagai Figur Yang Penuh Cinta Dan Penuh Kebaikan Hati Maka Kita Pun Dalam Perlaukan Orang Lain Dan Diri Kita Sendiri Cenderung Akan Lebih Baik Hati Dan Lebih Walas Asih Nah Itu Ketipan Bahasa Inggrisnya Saya Kasih Berjeman Bahasa Inggrisnya Seperti Ini Jika Kita Mandang Tuhan Sebagai Figur Yang Suka Menebar Kemarahan Dan Ancaman Maka Satu Suasana Hati Kita Pun Kerap Diwarnai Rasa Takut Dan Rasa Bersalah Ekspresi Diri Kita Lebih Liputi Kemarahan Dan Dorongan Menyalahkan Keadaan Atau Orang Lain Nah Coba Anda Cek Anda Ketika Mungkin Belajar Ngaji Habis Ngaji Apa Yang Anda Rasakan Kalau Habis Ngaji Anda Semakin Jutek Semakin Jadi Stres Jadi Banyak Merasa Bersalah Merasa Takut Nah Mungkin Ya Karena Cara Andaman Tuhan Itu Penuh Dengan Kemarahan Dan Penuh Dengan Ancaman Tapi Baliknya Apabila Kita Menganggap Tuhan Sebagai Figur Yang Penuh Cinta Dan Belas Kasih Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wadud Al-Latif Maka Suasana Hati Kita Pun Akan Dipenuhi Rasa Cinta Syukur Dan Kedamaian Ekspresi Diri Kita Akan Diwarnai Kelembutan Empati Serba Memaklumi Dan Memaafkan So Tapi Bukankah Tuhan Memang Maha Meniksa Walaupun Beliau Juga Maha Mengasihi Memang Beliau Maha Memaafkan Tapi Tuhan Juga Suka Maha Menghukum Orang Yang Berdosa Ada Yang Tanya Gak Gitu Ya Benar Sih Tapi Rahmatnya Allah Senantiasa Mendahului Murkanya Kasihnya Jauh Lebih Luas Ketimbang Marahnya Bahkan Allah Tersinggung Kalau Ada Seorang Manusia Mewakili Kemarahan Beliau Jadi Suatu hari Nabi Isa Sedang Jalan Bersama Hawari Itu Sahabat Beliau Lalu Tiba-tiba Ada Seorang Ahli Maksiat Seorang Pendosa Begitulah Tersentuh Dengan Rombongan Orang Soleh Ini Lalu Beliau Ingin Mendekati Rombongan Itu Niatnya Cuman Satu Dia Merasa Banyak Salahnya Banyak Dosanya Mudah-mudahan Dengan Mendekat Rombongan Orang Ahli Ibadah Orang-orang Baik Ini Mudah-mudahan Ketuluhan Berkahnya Begitu Beliau Mendekati Kafilah Ini Tiba-tiba Ada Satu Mulitnya Nabi Isa Yang Risih Waduh Dideketi Promocora Dideketi Pelancur Dideketi Orang Ahli Maksiat Wah Jadi Anu Ini Nanti Ketularan Kena balak Ini Akhirnya Beliau Lari Inci Kedepang Karena Merasa Risih Merasa Orang Itu Tidak Level Dengan Dia Dia Ahli Masiat Saya Ahli Taat Timur Rasa Sombong Yang Sangat Halus Di Hatinya Bahwa Saya Ahli Taat Beliau Ahli Masiat Karena Saya Tidak Layak Dekat Dengan Dia Dia Tidak Layak Dekat Dengan Saya Akhirnya Dia Lari Menghindar Apa Yang terjadi Kawan Bapak Ibu Apa Yang terjadi Kira-kira Langsung Turun Wahyu Nabi Isa Isa Sampaikan Ke Sahabatmu Itu Mulai Hari Ini Aku Bikin Skornya Kosong Kosong Seri Itu Pendosa Tadi Yang Seumur Hidupnya Banyak Berbuat Maksiat Itu Aku Hapus Aku Maafkan Semua Dosanya Karena Ningat Baik Dia Dan Gerendahan Hati Dia Rasa Dia Banyak Dosanya Lalu Dia Niat Baik Untuk Supaya Dapat Kesimpatan Berkah Orang Orang Baik Maka Aku Maafkan Semua Dosanya Sementara Muridmu Aku Bikin Nol Juga Semua Amal Baiknya Aku Hapus Karena Kesombongan Dia Merasa Dia Ahli Taat Gak Layak Dekat Sama Ahli Masyiat Ada Rasa Sombong Di Hatinya So Kawan Kawan Allah Itu Memang Iya Maha Menghukum Maha Keras Siksanya Maha Adil Tapi Masih Jauh Lebih Senang Menggunakan Maha Rohman Rohim Terbukti Apakah 99 Paul Husna Yang paling Sering disebut Dalam Al-Quran Itu adalah Ar-Rohman Ar-Rohim Ini 114 Kali Bahkan Dia pun Rela Menanti Kita Di Ujung Usia Kita Untuk Kembali Ke Jalannya Setelah Bersedia Menghapus Seluruh Kesalahan Kita Selama Puluhan Tahun Asalkan Tobatnya Dilakukan Sebelum Nyawai Tenggorokan Sekarang Terserah Kita Kita Ini Sukanya Lihat Tuhan Dalam Kondisi Seperti Apa Suka Lihat Serem Atau Penuh Cinta Bagaimana 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 Melihat Tuhan Itu Akan Sangat Terpengaruh Pada Bagaimana Anda Memperlakukan Orang Lain Dan Memperlakukan Dikian Anda Sendiri Kalau Anda Lihat Tuhan Keras Menghukum Maha Sadis Siksanya Sangat Berat Ya Benar Sih Cuman Kalau Itu Yang Menomiasi Dikian Anda Nanti Anda Bawa Anda Stres Bawa Anda Takut Bawa Anda Tidak Sabaran Bawa Anda Bingin Marah Marah Sama Orang Lain Juga Karena Anda Keras Sampai Sampai Orang Lain Sebenarnya Anda Lihat Tuhan Penuh Cinta Penuh Ulas AC Memah Pemurah Nanti Kita Akan Cenderung Lebih Memurah Sama Orang Lain Lebih Ulas AC So Nanti Kita Kasih PR Ingat Setiap Hari Ada Inspirasi Kita Kasih Latihan Ada Latihannya Setiap Hari Latihan Apa Hari Itu Periksalah Hati Anda Apakah Di sana Apakah Kesedihan Kekhawatiran Atau Kegelisahan Atau Kedamaian Benci Atau Cinta Sakit Hati Atau Empati Apapun Anda Merasakan Setelah Periksalah Hati Anda Periksalah Cara Kita Memandang Tuhan Apakah Anda Memandang Tuhan Sebagai Tuhan Yang Serba Lemah Lembut Atau Keras Semaahkan Atau Menghukum Mencintai Atau Membenci Lalu Coba Dibandingkan Bandingkan Antara Suasana Hati Anda Dengan Cara Anda Memandang Tuhan Sesuai Tuhan Anda Kecocokan Tuhan Biasanya Begitu Karena Itu Kalau Anda Mengubah Suasana Hati Anda Ubahlah Cara Anda Memandang Tuhan Hati Ketama Kita Punya Kayak Begini Sekitar 50 kali Dalam 50 hari Oke Kadang Banyak Latihannya Kadang Digit Jadi Ya Kita Lihat Nanti Apa Dan Kita Dapatkan Apa Inspirasinya Kita Akan Share Ini webinar Kedua Seperti ini Kawan-kawan Oke Ada Oh ada Pertanyaan Pak Ridwan Jalinus Yang mendapatkan Saat ini Untuk Mahapis Jaga Dalam Grup W.A Belum Pak Jadi Grup W.A Itu Hanya Untuk Peserta Yang Sudah Jadi Beserta Mentoring Entah Nanti Ada Grup W.A Lagi Yang Itu Sebagai Calon Mungkin Pak Rina Atau Mas Pak Reva Bisa Menjawab Mungkin Nanti Ada Enggak Grup W.A Yang Baru Calon Peserta Seperti Pak Ridwan Apakah Ada Enggak Grup W.A Yang Khusus Calon Peserta Yang Saya Tahu Ada Grup W.A Untuk Exklusif Untuk Peserta Mentoring Ini Kan Masih Calon Peserta Oke Ini Judul-judul Judulnya Tentang Kesabaran Tentang Kesahan Kedalam Empat Level Pemahaman Ini Empat Level Pemahaman Ini Keren Yang Dibaca Sana Quran Yang Dipaca Itu Orang Pemahamannya Bisa Empat Level Macem-macem Ada Yang Ngerti Kulitnya Ada Yang Lebih Dalam Kemudian Dan Seterusnya Penemukan Guru Yang Sejati Bagaimana Merangkul Perubahan Lalu Ada Webinarnya Di akhir Itu Untuk Merangkum Dan Jawab Tentang Materi Yang Kedua Misalnya Tentang Perjalan Kedalam Ini Ini Contoh Yang Kedua Contoh Dua Contoh Mungkin Kita Kedua Aja Is West South Or North Make Little Difference No Matter What Your Destination Just Be Sure To Make Every Journey A Journey Within If You Travel Within You Will Visit The Whole Full World And Beyond So 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 Tidak Tidak Peduli Anda Mau Belajar Berjalan Ke Timur Barat Tentara Selatan Tidak Ada Masalah Dimanapun Anda Belajar Dimanapun Tujuan Anda Asal Pastikan Perjalanan Anda Itu Adalah Perjalanan Batin Kedalam Diri Anda Karena Kalau Itu Yang Anda Lakukan Maka Seluruh Isi Dunia Ini Akan Bisa Anda Kunjungi Dan Bahkan Lebih Dari Itu Saya Ini Kenyang Kenyang Sekolah Dimana Mana Saya Itu Bagaimana Kerja 29 Habis Gulia Ikut Training Dimana Mana Sekolah Pertama Di Australia Habis Australia Bangkok Thailand Habis Itu Ke Malaysia Lalu Ke Singapura Setahun Lalu Ke Amerika Ke Kanada Ke Cina Ke India Keluar Masuk Gunung Keluar Masuk Hutan Dan Desa Dan Kota Wah Belengar Pokoknya Sudah Sudah Kemana Mana Insyaallah Tapi Pada Akhirnya Saya Menyadari Semua Itu Tidak Ada Artinya Sampai Saya Melakukan Jalan Kedalam Makanya Setelah Kemana Mana Ke Eropa Ke Amerika Mungkin Bedua Afrika Saya Yang Pertama Akhirnya Saya malah Ke Turki Sekarang Kenapa Karena Saya Melakukan Perjalanan Kedalam Resikonya Banyak Sedang Ada Corona Sedang Bisa Bisa Macem-macem Bisa Belum Tau Kita Lulus PCR Tapi Itu Saya Lakukan Melakukan Perjalanan Kedalam Karena Sudah Kenyang Dengan Perjalanan Yang Keluar Jadi Kawan-kawan Ingatlah Jalan Manapun Ditempuh Arah Manapun Yang Dituju Pastikan Semakin Mengarahkan Ke Kedaman Hati Dan Tepat Masalah Lakuin Kedepan Tak perlu Ikut Saya Ke Turki Sana Tapi Saya Aja Anda Untuk Melakukan Perjalanan Batin Kedalam Diri Anda Selama 50 Hari Kedepan Karena Jika Kita Melakukan Perjalanan Batin Kedalam Hati Dan Jiwa Maka Kita Akan Menjumpai Semua Hal Yang Ada Di Dunia Bahkan Termasuk Yang Tidak Kasat Mata Dan Diluar Jangkauan Narawang Pun Akan Bisa Kita Rasakan Gimana Latihannya Pak Nanti Kita Kasih Latihan Seperti Ini Apa Ini Tapi Latihan Jangan Dilakukan Sekarang Kali Ya Karena Ini Latihan Agak Dalam Ini Nanti Latihan Hari Kesembilan Kalau Saya Tidak Salah Ya Itu Kalau Anda Yang Melakukan Traveling Yang Paling Indah Tidak Perlu Tidak Pesawat Ataupun Tidak Perlu Anda Ikut Saya Ke Turki Kali Ini Tapi Cukup Dimulai Dengan Satu Mengisihkan Waktu 20 Menit Sehari Bangun Mau tidur Boleh Mau tidur Boleh Lalu Pejamkan Mata Dan Diamlah Dan Matikan Seluruh Panca Indra Lalu Nyalakan Satu Indra Yang Keenam Yaitu Hati Dan Izinkan Hanya Ada Satu Suara Yang Menjal Kedalaman Batin Kita Yaitu Menyebut Namah Sang Mah Kekasih Anda Boleh Ambil Semua Aswal Kusta Kalau Anda Muslim Atau Anda Ambil Satu Yang Mewakili Semua Itu Allah 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 Tapi Kali Ini Dengan Sangat Dalam Lalu Nikmati Gemanya Di Seluruh Siwa Anda Resapi Nikmati Kesah Duanya Hingga Air Mata Bahagia Mengalir Di Bibi Kita Nah Ini Nanti Insya Allah Saya kasih Panduannya Saya Akan Pake Voice Note Untuk Pandu Anda Untuk Melakukan Ini Dan Setelah Anda Praktek Anda Boleh Tanya-tanya Di Grup Whatsapp Itu Insya Allah Akan Kita Kita Jawab Nanti Karena Yang Gini-gini Ini Bukan Teori Yang Penting Lagi Praktek Dan Praktek Itu Kalau Gak Ada Gurunya Emang Agak Beresiko Ya Praktek Gini Kalau Gak Gurunya Agak Beresiko Jadi Saya Tidak Menyarankan Anda Praktek Sendiri Kecuali Anda Sudah Punya Guru Saya Satu Lari Di Inggris Saya Nyari Salah Satu Guru Karena Tiba-tiba Di Inggris Saya Mimpi Ketemu Abah Anom Yang Salah Satu Mursib TPN Dan Perasaan Saya Dalam Ini Saya Dibisik Dengan Beliau Dengan Kalimat Dibisik Allah 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 Saya Tampung Ket Padahal Saya Tidak Pertanya Tidak Beliau Tidak Pernah Juga Ke Suria Layak Saya Banyak Teman Beliau Tapi Saya Buna Kes Nah Tidak 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 sektor menurut saya, yang muridnya Pak Anom, kata beliau, oh ada wakilnya, Pak Anom udah wafat waktu waktu itu, dan beliau bilang, itu ada abah jagat istilahnya, sedang ambil dokter di Belanda, beliau itu salah satu wakil wakil talukinnya TPN, gitu ya. Dan telpon beliau, tiba-tiba beliau, yaudah mas, aman harus saya talukinin, lupa, saya tidak dalam perangka, pingin pingin bayi ad atau ingin ikut sebuah talukin tertentu, gak apa-apa, pokoknya saya menurut saja, gimana kakek, dulu saya udah ngasih kesampaian masa saya gak ngasih, yaudah, terpaksa Pak Bu, ya bukan terpaksa sih, saya menurut saja, ditilpon itulah akhirnya saya ditalkan di TPN. Nah, pada waktu itu saya terus masih apa namanya saya search di internet di Birmingham itu ada komunitas terrekot Naksabandi Nah, saya seng-seng datang ke sana sampai di sana baru di dapur gak boleh masuk kita baru masuk dapur belum masuk ke ruangan apa, ruangan begirnya gak boleh masuk saya dicegat sama yang menjaga kenapa saya gak boleh masuk saya bilang gitu gak boleh, cuma udah punya guru dan saya gak tahu orang saya gak niat berguru tiba-tiba dipisiin dalam mimpi, kemudian saya gimana namanya baru kemudian dipaksa untuk ditalkan sama muridnya beliau ya saya ikut aja gitu saya bilang pasan saya belum punya guru gitu enggak, udah punya aman udah punya guru gitu ya dalam bahasa Eges ya kamu punya kok anda tahu yang tanya gitu lah itu di udah kelihatan istilahnya di Lato'if bisa di Lato'if itu apa kalau orang India punya cakra itu orang bahasa itu punya Lato'if lah itu udah udah apa udah ada cahayanya waktu itu gak punya guru ini kalau anda udah punya guru jangan ke sini nanti gak baik gitu jadi balik aja ke gurumu jangan ke sini akhirnya balik lagi naik bis satu jam dari BMI ke sini yang repot adalah gurunya banyak sebulun itu gak begitu tapi jadi panjang nanti kawan-kawan tapi intinya ada 4 guru spiritual yang saya sebenarnya gak minta tapi di apa ya di talgin dia akan jari murd atau apa istilahnya so kawan-kawan kayak gini nih kalau gak ada gurunya bisa 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 bahaya so apa nanti kita akan bahas di latihan yang ke-9 kita akan bantu anda untuk melakukan ini dengan cara yang aman gitu ya oke kemudian nah saya menunjukkan sebuah video ini ada satu yang tradisi yang unik di Turki itu yang itu dimulai dia bersama mengenai rumi jadi albisah mengenai rumi itu begitu ditinggal sama gurunya dia mengalami ekstase spiritual yang luar biasa selama berbulan-bulan bertahun-tahun itu hatinya ini dipenuhi rasa cinta sama Tuhan sama Allah dipiju oleh gurunya yang meninggalkan beliau itu nah kadang beliau itu sedang ada pergi ke jalan gitu ada tukan besi yang mukulin besinya gitu itu itu tiba-tiba beliau itu muter sendiri gitu jadi nari berputar begitu itu bukan dengan sengaja menari itu beliau sudah mengalami ekstase spiritual seakan-akan fly begitu saya pernah mengalami minum ekstasi saya gak pernah tapi bisa ekstase spiritual itu bisa mengalami fly seperti ekstasi begitu nah kalau udah kayak begitu beliau itu muter begitu muter merasakan apa ya cinta luar biasa pada Allah dan tangannya begini yang satu itu mengantap ke atas untuk menerima seakan-akan sedang menerima cintanya Allah yang kiri itu gini nah ini artinya apa apapun yang saya dapatkan dari Allah akan saya teruskan kepada seluruh makhluknya menjadikan kita jadi loving God blessing others loving God itu begini menerima kemudian blessing others itu memberi gitu ya antara tangannya satu yang begini satunya begini gitu nah itu bisa muter satu jam sendiri karena merasakan ekstase itu nah dalam kondisi seperti itu kadang-kadang beliau mengucapkan apa yang puisi-puisi cinta yang kemudian ditulis sama muridnya sama anaknya itu melahirlah puisi-puisi paling indah sepanjang sejarah puisi-puisi cinta yang paling indah sepanjang sejarah itu dan semua ngomong kayak begitu sehingga ada tokoh lain walaupun dia penyakir sekalipun yang nulis puisi yang paling dalam nulis cinta yang paling dalam meledih rumi dan itu seringnya dipakai disalahgunakan sama itu hadapi juga cinta pada manusia orang sedang kasmaran masih pakai puisi-puisi cinta ilahi bukan puisi cinta untuk manusia nah saya akan sedangkan sebuah video itu salah satu orang yang udah praktek ini 20 tahun disana dimana di di Turki yang kemungkinan mungkin saya juga akan ikut menyaksikan dan mudah-mudahan bisa ikut belajar waktu saya di Vancouver di Kanada saya sempat ikut untuk kelihatis itu akan kelihatis di kelihatis kelihatis hari kelihatis kelihatis kali Bumi selalu berputar Bumi berputar Matahari, timah sakti berputar Galaksi kita dan Semua jahat berputar, atom-atom berputar Kita toak pun kita berputar Jadi putar itu Wirling itu berputar itu Lambang dari Surah Alam semesta Sudah praktek selama 20 tahun Musi ada 66 tahun sekarang Yangonat Yangonat Rumang dari Yangonat Masih Yangonat Denir Yangonat 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 Bahtal Yangonat Yangonat Ustur pada su, Tangan kanan mengatap ke atas Untuk mengambil apapun diberikan Tuhan Tangan kirinya Dönmede dünya dönüyor Untuk merasakan berdekatan Karena dunia pun juga berputar Planet berputar, matahari pun berputar Atom-atom di tubuh kita berputar Bahkan di level subatom pun ikut berputar semua Dan dunia ini terus ada karena selalu terus berputar Sekedar gampang buat Anda Bapak Ibu Anda enggak harus ikut berputar kayak begitu Enggak harus ikut berputar kayak gitu Bapak Ibu Tapi kalau saya Saya kira menarik itu ya Yang ingin saya share pada Anda itu adalah Gimana merasakan cintanya Tadi bukan muternya itu yang penting Tapi bagaimana mengadirkan perasaan cinta Hati-hati kita itu yang topik utama 50 hari ke depan ini Jika Anda bersedia ya So ini hari ke-15 sampai ke-21 Kemudian hari 22-28 Selalu diakhiri dengan webinar live Untuk tanya-tanya jawab, untuk mempermobrol, untuk merangkum materi 7 hari sebelumnya Terus sampai ini webinar ke-6 25 Februari Dan ini saya kasih contoh lagi Bapak Ibu misalnya Tentang cinta versus kata-kata Most of the problems of the world Jadi kebanyakan masalah di dunia ini Stem from linguistic mistakes and simple misunderstanding Jadi banyak masa di dunia ini berawal dari kita salah dalam ngomong Atau salah paham yang seterhana Dulu Stephen Govee bilang At the heart of the family problem is misunderstanding Hampir semua masalah keluarga itu berawal dari salah paham Jadi nggak ada yang jahat sebenarnya Nggak ada orang mau menikah sama monster atau sama orang jahat Tapi kenapa ketika udah dinikahi Kalau tiba-tiba makin lama menampak jadi kayak monster Ke pasangan kita Beberapa orang rasa kayak begitu Itu seringkali hanya kadang-kadang salah paham yang menumpuk aja Salah paham yang menumpuk Akhirnya terakumulasi Dan jadi nampak kayak orang jahat ke pasangan kita Kadang-kadang gitu Karena itu, don't ever take words at face value Karena itu jangan sampai kata-kata itu merusak hidup Anda When you step into the zone of love Kalau Anda udah masuk dalam zona cinta Language as we know Bahasa yang kita ketahui ini Become obsolete Jadi usang That which cannot be put into words Can only be grabs through silence Karena ada banyak hal yang sangat dalem Itu nggak bisa diunggapkan dengan kata-kata Hanya bisa disampaikan dalam kesunyian Ini penjelasannya Kata-kata merupakan salah satu sumber utama berbagai masalah Suami istri bisa bertengkar hebat gara-gara bertukar kata-kata kasar Bahkan kebanyakan problem rumah tangga pun Berawal dari kesalahan menggunakan rumah kami kata-kata Lalu para despot, despot itu pemerintah yang dolin Mengagitasi rakyatnya Itu juga dengan kata-kata Zaman Hitler dulu, zaman Mussolini dulu Atau siapun pemerintah yang dolin Itu seringkali Melenakan Rakyatnya dengan kata-kata yang indah Para pecinta amatiran pun Merayu kekasihnya dengan kata-kata Kalau masih banyak omongnya Berarti ya masih amatiran So, walau banyak berguna Kata-kata juga telah menjadi sumber banyak masalah Ada banyak hal yang jika diekspeksikan dengan kata-kata Malah memicu kesalahpahaman dan penanggalan makna Karena saya Dina Ali pernah bilang Tidak semua yang saya pahami ini bisa saya sampaikan Ada rahasia-rahasia ilahi Yang kalau saya singkap pada orang awam Itu mereka nggak salah kalau bunuh saya Jadi bisa bikin orang salah paham Apalagi dunia batin ini bisa sangat halus Bisa bikin orang salah paham Kalau kita salah mengatakannya Karena itu kebanyakan para wali Itu diem Nggak banyak ngomong orangnya Jadi jelas kalau saya ini banyak ngomong pada anak Jadi belum wali ya Bukan wali Belum paling tidak Karena masih banyak ngomong Kalau sudah benar-benar di Mabuk cinta sama Tuhan Itu biasanya nggak banyak ngomongnya orangnya Kenapa? Karena bahasa diem itu jauh lebih dalam Dibanding bahasa omongan Dan nanti yang paham pun adalah orang-orang yang Yang mirip dengan dia Makanya yang tahu seseorang itu wali Biasanya sesama wali Maka bagi para pecinta sejatinya Kata-kata tidak banyak digunakan Di zona cinta kata-kata jadi usang Dan tidak banyak guna Kata-kata justru akan membatasi Atau mendatak, mendangkalkan Keluasan dan kedalaman Substansi rasa yang hakiki Menggelam dalam kesunyian Beraura cinta dan kerinduan Jauh lebih bermakna Daripada sekitar kata-kata More than words Karena itu nanti baru kita kasih latihan Ini latihannya Latihan mengurangi kata-kata Ini saya tulis latihan ke-33 Saya nggak tahu di hari keberapa ini Kata-kata hari ke-33 kita bahas Latihan hari ini apa? Nah ini Perbanyak diam beberapa saat Atau dalam satu hari Jangan bicara kecuali yang sangat perlu saja Jadi kita mirip kuasa diri Bicara seperti Nabi Zakaria dulu Kalau bisa Hindari juga segala bentuk Stimulus visual, suara Maupun panca indera lain Saya sampai waktu itu Baru Ibu saya baru meninggal dunia Saya usia berapa tahun? 2000 23 usia saya Ya Ya saya Masih kuliah Ibu meninggal Ibu saya rawat selama 5 tahun Karena beliau Nggak stroke Saya merawat beliau selama 5 tahun Yang ikut training Mesti tahu ditanya itu Gimana Dalam 5 tahun itu Sampai akhirnya beliau wafat Dan dalam Wafat itu Saya stress Ya Sudah bahwa Namanya peta di Telung Agung Di situ selama satu bulan Satu bulan itu kita nggak boleh banyak ngomong Aktifitas kita cuma satu zikir Yang kedua puasa Yang ketiga suat malam Nggak boleh keluar Apa Tempat kita Huzla itu Kita keluar saja Sekali seminggu Untuk suat jumat Itu pun kita nggak boleh ngomong Di luar Di diem saja Dari keluar Masuk lagi Diem Selama sebulan itu Jadi sangat minim Ngomongnya Kita in silence Dan Alhamdulillah Pulang dari sana Hidup saya berubah total Saya keluar negeri Macem-macem itu Kebanyakan Uangnya datang Ketika niatnya ada Dan Itu terjadi Setelah saya Silence Satu bulan Setelah satu bulan Di Semacam Apa Tempat Holwad Tempat Tempat Apa Silence Tempat Itu Diam gitu ya Dan yang dikir Suat malam Sama Kuasa Nah Tadi kan saya sampaikan Bahwa saya punya Banyak guru Dalam hal ini pun Juga ada banyak guru Baik dari Kodiria Naksabandia Alawia Terakhirnya Dari Yaman Kemudian Kodiria Naksabandia Sadiliyah Kemudian Alhalia Jadi menikmati Empat 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 Guru Empat Guru Spiritual Yang Kemudian Memberikan saya Ijazah Begitu ya Di Inggris Di Inggris Lantian Lima hari Juga Bahkan Sekarang Saya Bikin Training Namanya Silent Mindful Listening Jadi Saking pentingnya Saya Ini Di Training Ini Training Kawan-kawan Tiga Hari Dua Malam Ini Organisasi Sama Kampung Kening Kita Investasinya Ikut Training 7,9 Juta Pertama Pesannya Dua Pak Jamil Sama Istrinya Dan Kata Beliau Berdua Itu Training Yang Mengubah Hidup Beliau Beliau Berdua Karena Saya Senangnya Akhirnya Beliau Jadi Semacam Kita Bikin Lembaga Maksudnya Di Organisasi Sama Kampung Kening Punya Pak Sofi Akhirnya Kita Bikin Training Lagi Untuk Publik Terakhir Kemarin Training Lagi Untuk In-house Di Kementerian Kesehatan Nah Disini Kita Banyak Satu Motu Speak Only When Your Words Amur Binti Full And Silence Bicaralah Hanya Jika Kata Kata Anda Lebih Indah Dibanding Yang Anda Dibanding Kesunggian Wah Ini Efeknya Bisa Luar Biasa Ini Antelat Yang Satu Ini Kawan Kawan Nanti Kapan Kapan Ada Waktu Kita Ngobrol Masalah Ini Ngeri Pak Janu Apa yang Beliau Rasakan Baru Dalam Hati Baru Ada Disikan Tiba-tiba Dateng Apa yang Dalam Hati Beliau Perkali Sekali Dua Kali Tapi Nanti Kata Benung Diomongan Jadi Sombong Jadi Beliau Baga Diam Sekarang So Itu Materi Kita Hari Ke-36 Muin 42 Nanti Kita Bahas Lagi Setiap Hari Mungkin Ada Webinar Merangkum Terus Sampai Hari Ke-30 Nanti Misalnya Ada satu lagi Kita bahas Salah satu hari Close your eyes Rest in love And stay there Anda lihat Puisinya Rumi Itu se-powerful Ini Jadi Singkat Pada Bisa Kalau Anda Pengen Menyaksikan Keindahan Yang Paling Indah Di dunia Itu Tidak Dalam Kondisi Mata Terbuka Lihat Mobil Bagus Lihat Perempuan Cantik Lihat Tapi Ketika Anda Menutup Mata Anda Close your eyes And rise In love Dan Anda Bisa Merasakan Cinta Tuhan Yang Dalam Nanti Anda Tidak Akan Buka Mata Setelah Ini And Stay There Stay In That Love Saya Waktu itu Ke India Itu Ke satu Guru Hospital Yang unik Lagi Tapi Sangat Kontroversial Beliau Ini Beliau Ini Punya 365 Rolls Royce Di Indonesia Ada Satu Tidak Bangga Itu 365 Di Tiap Hari Beliau Ganti Mobil Data Data Ini Pengikutnya Pengikutnya Puluhan Ribu Dari Seluruh Dunia Relah Hijrah Ketempat Dia Tadi Dia Dibelikan Satu Tanah Seluas 25 Ribu Hektar Bayangin Satu Kota Sendiri Kotanya Dinamai Nama Dia Lagi Rajanes Puram Dari Kota Rajanes Nama Nama Rajanes Sabtu Dibelikan Nama Pengikutnya Lalu Mereka Seperti Membangun Peradaban Baru Ada Dari Eropa Dari Amerika Dari Seluruh Dunia Datang Kesitu Meninggalkan Pekerjaannya Meninggalkan Karirnya Rumah Tangannya Diboyong Untuk Tinggal Disitu Puluhan Ribu Orang Jam Tangannya Jam Tangan Rolex Berlian Full Dikasih Artus Hollywood Pengikutnya Banyak Orang Orang Kaya Dan Dia Cuman Bila Gini Dari Dari Semua Keindahan Yang Saya Rasakan Ini Ada Rolls Royce Ada Macem Macem Yang Paling Indah Ketika Saya Memejamkan Mata Saya Dan Saya Bermeditasi Itu Kata Beliau Padahal Itu Masih Masih Usuh Ini Sebabnya Nabi Dulu Hiburan Beliau Adalah Sholat Ya Karena Bisa Begitu Walaupun Sumpah Ditingin Sholat Sholat Malam Sekali Satu Rokaat Bisa Dua Jam Dipaca Al-Qur'an Ali Imran Dan An-Nisa Nah Kalau Kita Bisa Mastery The Art Of Silence The Art Of Love Nanti So Ini Salah Satunya Hari Ke 43 Sari Ke 50 Ini Materinya Di Akhir Itu Baru Terakhir Ini Nanti Pas Isra Mi'rot Jadi 11 Maret Itu Insya Allah Adalah Webinar Kita Yang Terakhir Hari 50 Dan Itu Pas Isra Mi'rot Jadi Nanti Bahasanya Bagaimana Kita Bisa Melakukan Mi'rot Sehati Terbang Ke Sejadul Muntah Jadi Apa Bagaimana Hati Kita Bisa Terbang Kedalam Pelukan Cintanya Allah Mengenai Mi'rot Sehati Membuka Nabi Nabi Yang Mi'rot Sebenernya Kalau Kita Yang Mi'rot Sehati Aja Ini Nah Ini Rangkuman Seluruh Materi 50 Hari Kita Akan Bahas Di Sini Di 11 Maret Selama Webinar Yang Terakhir So Itu Apa Ibu Yang Kita Lakukan Di Webinar Nanti Tanggal 21 Januari Minggu Depan Dan Ini Satu lagi Kata-kata Dari Malar Rumah Aku Hadir Tapi Engkau Lupa Untuk Datang Ngeri Jadi Bayangin Anda Pengantin Baru Anda Sangat Mencintai Pasangan Anda Dia Pun Mencintai Anda Anda Sedang Hot Hot Nya Itu Ya Nanti Semudah Janjian Sama Istri Atau Istri Anda Janjian Anda Mas Nanti Aku Tunggu Disini Ya Di Halte Disini Ya Dek Dan Dia Hadir Di Halte Itu Nungguin Anda Tapi Anda Tidak Datang Dan Dia Tetap Nunggu Selama Delapan Jam Dia Tetap Nunggu Selama Delapan Jam Karena Cintanya Kerinduannya Mada Anda Dia Masih Nunggu Selama Delapan Jam Dan Anda Tinggal Tidur Selama Delapan Jam Lalu Anda Terbangun Dan Anda Kaget Ya Allah Saya Tadi Janjian Lapan Jam Yang Lalu Saya Tidak Tidak Bagaimana Kecewanya Pasangan Anda Kekasih Anda Anehnya Begitu Anaknya Anda Datang Ke Hal Dan Dia Masih Disan Anda Lapan Jam Dengan Setia Dan Ketika Anda Mahathir Dia Tidak Marah Dia Tidak Tidak Marah Dia Tidak Akhirnya Datang Juga Mas Kira-kira Anda Bagaimana Nanti Anda Bagaimana Kalau Anda Buka Tentu Cinta Tidak Sih Agak Repet Ini Saya Ngomong Kalau Anda Tidak Tentu Cinta Apa Itu Have You ever Fall In Love Anda Pasti Nangis Terharu Dengan Kesabaran Pasangan Anda Terharu Dengan Kebaikan Dia Terharu Dengan Kesetiaan Cinta Dia Karena Nungguin Kita Lapan Jam Tidak Bergeming Sudah Gitu Tidak Marah Lagi Dan Allah Allah Kayak Gitu Dan Tiap Malam Tadi Malam Aku Hadir Tapi Engkau Lupa Untuk Datang Tinggal Tidur Soalnya Selamat Elapan Jam Dan Tidak Tari Masih Nungguin Kita Dengan Setia Nah Bagaimana Caranya Dari kita Bisa Datang Ketika Tuhan Hadir Latihan Latihan Kita Lakukan Selama 50 Hari Latihan Untuk Datang Ketika Tuhan Hadir Sementara Allah Hadir Lebih Dekat Dibanding Urat Leher Kita Kita Aja Enggak Datang So Bapak Ibu Ya Kita Bapak Hal Seperti Ini Jadi Mungkin Enggak Seperti Tinding Kita Yang Lain Tinding Ini Agak Unik Selama 50 Hari Bapak Ibu Saya Temani Anda Untuk Jalan Bareng Bareng Mencoba Merasakan Menghadirkan Mergut Cintanya Allah Hadirkan Rasa Dan Materinya Agak Random Tiap Hari Bisa Beda Beda Bisa Juga Yang Sudah Saya Rencanakan Saya Ganti Dengan Inspirasi Hari Itu Dan Juga Nanti Saya Akan Selama 11 Hari Di Turki Dan Kita Akan Dengan Serius Tik Gambar Tik Video Anda Akan Saya Share Selama Saya Di Sana Dan Setelah Pulang Selama Di Selama Setelah Pulang Dan Salah Satu Webby Nanti Kita Lakukan Live Di Turki Nanti Kita Lihat Mudah-mudahan Pas Hari Hanya Bisa Kalau Tidak Bisa Kita Keser Dikit Dikit Karena Tergantung Nanti Bagaimana Selama Di Sana Kita Belum Tahu So Bapak Ibu Bonusnya Adalah Kita Akan Sharing Pejahan Kita Selama Di Turki Nanti Saya Akan Berangkat Insya Allah Lancar Doakan Benda Lancar Bapak Anak Saya Zahra Yang Di Pesantan Sekarang Mau ikut Saya Dan Mas Angga Mas Angga Beralatan Lengkap Untuk Merekam Video Foto Dan Sebagainya Nah Selama Di Turki Itu Saya akan Sharing Bagaimana Bukan Pamer Bukan Membuat Anda Jadi Kepingin Jangan Jangan Juga Saya Sudah 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 Bagaimana Bagaimana Cuma Kali Ini Saya Sedang Saya Nihatkan Untuk Perjalanan Rohani Perjalanan Batin Untuk Ke negeri Para Pecinta Siapa Lagi Kalau Bukan Mau Warna Rumi Yang Ajari Cinta Dalam 800 Tahun Terakhir Ini Ya Mohon Doanya Bu Terima Kasih Bu Mak Ilfah Di Amat Terima Kasih Bu Dokter Ika Terima Kasih So Ini Saya Kasih Gambar Gambar Teaser Ini Selat Posporus Yang ada Masjidnya Ini Sisi Eropa Sementara Yang Lewati Jumatannya Sisi Asia Jadi Turki Itu Ada Negara Yang Sangat Unik Karena Sebagian Besarnya Di Asia Tapi Juga Ada Bagian Yang Di Eropa Di Peda Benua Ini Di Pecah Sama Selat Posporus Istilahnya Nanti Nanti Kita Juga Pas Kita Webinar Perdana Itu Bapak Ibu Kalau Memang Nanti Waktunya Pas Itu Waktu Kita Di Kapadosia Ini Tempatnya Apa Balon-balon Udara Siapa Tau Kita Bisa Webinar Di Atas Balon Kali Ini Mana Ini Oh Ini Hagia Sophia Kali Atau Masjid Guru Kemudian Ini Museum Topkapi Yang Dulunya Katanya Istananya Raja Istananya Sultan Sultan Usmani Sekarang Menjadi Menjadi Museum Ada Beberapa Peninggalan Para Nabi Disini Dan Ini Menghadap Fat Posporus Sangat Tidak Sekali Disini Nanti Kita Bikin Konten Atau Webinar Disini Nanti Kita Lihat Situasinya Apa Ini Peradaban Yang Sangat Kuno Sudah 3000 Tahun Yang Lalu Namanya Kota Tua Ephesus Ini Dulunya Kota 3000 Tahun Yang Lalu Ini Bahkan Sebelum Nabi Isa Lahir Dia Udah Membangun Stadion Kapasitas 25.000 Orang Bayang 3000 Tahun Yang Lalu Oke Nah Ini Kemarin Desember Yang Lalu Ini Tiap Tanggal 17 Desember Ini Makam Gambar Gambar Topi Topinya Ini Kenapa Kok Panjang Kenapa Topinya Panjang Topi Ini Melambangkan Pusara Supaya Orang Ingat Mati Gitu Katanya Begitu Jadi Topi Ini Kenapa Panjang Kita Pakai Topi Itu Panjang Saka Karnakan Itu Pusara Kita Sampai Ingat Mati Lalu Kain Putih Panjang Ini Saka Kain Kafan Kita Kain Kafan Kita Lalu Anda Pakai Hitam Ini Tanah Tanah Kuburan Jadi Anda Pakai Hitam Atau Pakai Putih Sama Sama Untuk Ingat Mati Lalu Anda Latihan Untuk Mati Sebelum Mati Latihan Untuk Menghadap Sama Allah Bahkan Sebelum Kita Dipanggil Untuk Menghadap Nah Ini Backgroundnya Adalah Museum Dan Makam Yang Mawala Rumi Di samping Ini Yang Ada Kayak Masjid Ini bukan Masjid Tapi Apa Namanya Museum Sama Makam Mawala Rumi 17 Desember Tiap Tanggal 17 Desember Itu Diberingati Hari Wafatnya Mawala Rumi Nah Wafatnya Disebut Dengan Sebel Ursh Jadi Malam Pengantin Wedding Night Jadi Lucu Jadi Justru Kematiannya Itu Dianggap Masa Yang Saat Yang Paling Indah Jadi Mawala Rumi Pesen Nanti Kalau Saya Mati Jangan Tanya Nangis Ya Kenapa Saya Ketemu Dengan Kekasih Saya Kau Nangis Jadi Beliau Bilang Nanti Kalau Saya Mati Itu Justru Adalah Malam Dimana Saya Pertemu Dengan Sang Mahal Kasih Makanya Sebut Dengan Sebul Ursh Atau Wedding Night Hari 17 Desember Seminggu Bapak Ibu Di Seluruh Turgi Itu Ramin Nanti Peringatan Haulnya Itu Ramin Ini So Kawan-kawan Terakhir Saya ingin Sampai Kepada Anda When Setting Out On A Journey Do Not Seek Advise From Those Who Have Never Left Home Ketika Anda Sedang Melakukan Perjalanan Perjalanan Apapun Apalagi Perjalan Spiritual Jangan Nyari Penasehat Atau Tour Guide Yang Enggak Pena Keluar Rumah Yang Dia Sendiri Enggak Melakukan Perjalanan Itu Nah Ya Mudah-mudahan Saya Bisa Ikut Jadi Tour Guide Anda Ya Insya Allah Sudah Pernalah Jalan-Jalan Gitu Ya Fisik Maupun Ruhani Mudah-mudahan Kita Bisa Saling Menemani Nanti So Bagaimana Apa Ini Cara Melakukannya Ini Kawan-kawan Bisa Gratis Anda Kalau Mau Yang Free Anda Bisa Lihat Facebook Saya Selama 50 Hari Itu Ada Di Facebook Anda Bisa Urut Anda Ikutin Sendiri Juga Boleh Tapi Kalau Anda Mau Membersamai Saya Artinya Dalam Sebuah Group Yang Memang Khusus Untuk Peserta Dan Selama 50 Hari Itu Kita Akan Diskusi Saya Bengar Materi Satu 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 Karena Tergantung Inspirasinya Apa Hari Itu Pengalamannya Apa Hari Itu Saya Akan Sharing Dan Nanti Setelah 50 Hari Pas 27 Rojek Israq Mirrodz Mudah-mudah Kita Benar-benar Bisa Merasakan Mirrodz Hati Nabi Itu Kisah Israq Mirrodz Karena Beliau Sumpah Benar Mengalami Satu Tahun Penuh Duka Karena Istri Beliau Meninggal Paman Beliau Meninggal Tahun Duka Dari Tahun Duka Kemudian Allah Menghibur Dengan Israq Mirrodz Di Kesidratil Muntaha Langsung Pertemu Nah Mudah-mudahan Kita Berharap Setelah 50 Hari Itu Jalan Kita Bisa Melakukan Mirrodz Hati Bukan Mirrodz Seperti Nabi Bukan Maksud Saya Hati Kita Bisa Seperti Terbang Kesidratil Muntaha Terbang Merasakan Cintanya Allah Itu Siapa Yang Ingin Saya Bagi Dengan Anda Itu Nah Kalau Anda Minggu Bersamai Saya Di Grup Whatsapp Dan Di Webinar Yang Seperti Ini Selama 8 Minggu 50 Hari Ini Investasi Cintanya Investasi Cintanya Kawan-kawan Anda Boleh Tulis Ini Selama 50 Hari 8 Lapan Webinar Demalai 21 Januari Tengah Januari 2,5 Juta Dan Itu Sudah Include Nanti Insya Allah Akan Dapat Bonus Buku 50 Jahan Cinta Ketika Buku Sudah Terbit Terbitnya Kapan Saya Belum Janji Pokoknya Kalau terbit Anda Kita Kasih Kita Kirimi Bagi Yang Ikut 50 Hari Lapan Webinar 2,5 Juta Tapi Kalau Anda Merasa Ini Terlalu Berat Saya Pengen Lihat Dulu Bagaimana Masih Materinya Pengen Cip Cip Dulu Silahkan Anda Bisa Ikut Yang Sepertiganya 15 Hari Dengan Tiga Kali Webinar Itu Cuman 950 Saja Jadi Itu Kalau 15 Hari Tiga Kali Webinar Kemana Saya Harus Didaftar Anda Bisa Hubungi Pak Reva Atau Pak Rian Anda Tulis Ini HP Beliau Dan Disitu Juga Sudah Ada Offer Saya Kira Masa Sudah Sini Bentar Saya Lihat Bisa Nggak Offer Nya Dikasih Masa Sambil Anda Catat Boleh Bapak Ibu Nomor HP Nya Pak Reva Atau Pak Rian Kalau Anda Pengen Gabung Oke Kalau Anda Mau Ikut Yang Kalau Anda Mau Ikut Yang 2 Setengah Juta Itu Bapak Ibu Anda Tinggal Click Offer Mas Angga Itu Anda Dapat Diskon 50% Karena Harga Aslinya 5 Juta Jadi 50 Juta 2 Setengah Juta Kalau Anda Pengen Yang Lebih Pendek Anda Tinggal Contact Pak Reva Yang Rp 950 Oh Ada Dua Ini Oh Mas Mas Lagi Lagi Mengedit Oke Sambil Nunggu Mas Mas Menyesaikan Offernya Ini Apa Ibu Saya Akhiri Dengan Dua Quote Dari Mawana Rumi Ini Nggak Ada Habis Kalau Mengutip Mawana Rumi Ini Bayangin Belian 240 40.000 Baid Puisi Plus 25.000 Syair Untuk Storytelling Ini Nggak Habis Belief In Love Infinite Journey For It Is Your Own For You Are Love Love Is Life Jadi Yakin Yakinlah Yakinlah Dengan Jalan Cinta Yang Abadi Karena Kita Ini Hadir Karena Ada Cinta Cintanya Allah Cintanya Dua Orang Dua Kita Cintanya Rasulullah Dan Hidup Ini Adalah Tentang Cinta Cinta Task Is Not To Seek For Love Dan Untuk Itu Tugas Kita Bukan Untuk Mencari Cinta But Merely To Seek And Find All The Barriers Within Tapi Cuman Sekedar Mencari Dan Menemukan Apa Yang Menghalangi Kita Ini Dan Halangan Halangan Batin Hijab Hijab Rohani Ini Yang Menghalangi Kita Sehingga Kita Tidak Bisa Merasakan Cintanya Allah Jadi Just Seek And Find All The Barriers Within Yourself That You Have Built Against It Cari Dan Temukan Apa Saja Hijab Hijab Yang Kita Bikin Sendiri Yang Membuat Kita Jadi Tidak Tidak Bisa Merasakan Cintanya Tuhan Nah 50 hari Ini Kawan-kawan Tujuannya Adalah Untuk Menghilangkan Hijab-hijab Itu Sehingga Kita Mudah-mudahan Bisa Merasakan Cintanya Allah Miros Isok Miros 27 Maret 27 Recep 11 Maret Itu Di akhir 50 hari Berjahan Kita Kita Mulai tanggal 11 Januari Bapak Ibu Tanggal 21 Januari Mudah-mudahan Kita Bisa Benar-benar Jalan Bareng-bareng Untuk Meraih Cintanya Terima kasih Bapak Ibu Anda Bisa Bisa Connect Ke Itu Oh Itu Masa Engkau Sudah Ngasih Linknya Untuk Pendaftaran Atau Anda Juga Bisa Menghubungi Tadi Siapa Mungkin Orang Yang Memberikan Link Ini Pada Anda Hubungi Beliau Juga Boleh Biasanya Beliau Punya Diskon Yang Menarik Mungkin Atau Anda Tinggal Klik Link Yang Dikirimkan Oleh Mas Angga Itu Silah Silahkan Mana Yang Nyaman Buat Anda Silahkan Dihubungi Oke Dihubungi Insyaallah Mudah-mudahan Doakan Benar-benar Saya Berangkat Dengan Rombongan Dan Selamat Berkah Dibimbing Dicintai Allah Selama Perjalanan Walaupun Ketika Sudah Pulang Nanti Dan Bisa Dapat Ilmu Yang Banyak Bukan Hanya Ilmu Tapi Juga Apa Ilmu Yang Bermanfaat Buat Kita Semua Sehingga Saya Bisa Sharing Pada Anda Baik Kawan-kawan Sampai Ketemu Minggu Depan Live From Turki Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih